Waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu menopongi setel hasil infak. Makam itu ke Abah Lutih Bilih Yahya Pekalungan. Itu hampir tiap tahun. Dan itu, kata teman saya, itu minimal lima tahun hasil infak itu. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Jadi, tahun 2001, saya itu mau ke Jumbang, ke Birung, ke tinggal anak saya karena anak-anak di sana. Sampai di Semarang, saya dicegah sama teman saya. Di Semarang namanya Agung, tapi saya biasa menganggir, bisa ikut teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung nanti, yang teman kuliah saya, sekarang jadi fungsi makam. Namanya Alam Dintu Munggung, siapa terkenal makam bahwa di Semarang? Dan dia nganggir, 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 nganggir. Terus saya karena, kalau terbukus-nganggir, saya siaruh di makam itu. Habis itu saya ke Jumbang, tiga bulan setelah itu, teman saya tiba-tiba jatuh sakit. Dan akhirnya, dua bulan, di jalan. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini. Waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu menopongi setelah hasil infak. Makam itu ke-apa yang lebih giliah yang kalungan. Itu hampir tiap tahun. Dan itu, kata teman saya, itu minimal lima kali hasil infak. Nah, di larah tahun 2021, karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti juga bulan, betulnya sekitar April, May, Juli-Juli lah, beliau menikah. Terus tahun 2023 kemarin, makam Bantepo itu ternyata di Jumbang. Jadi saya jadi, kaki sudah waktu itu, saya ke Semarang ketemu dengan istrinya, si teman saya. Ternyata, karena akum tubuhnya saya kehasil dari hampir putih, dan makam Bantepo itu ternyata kosong. Itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi, satu, yang kedua, mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa aku yakin bahwa hampir itu bukan kejurian berosot. Doha. Pertamanya, kedua, Pertamanya, kemarin, satu bulan yang lalu, saya diamanan dari orang tua saya, disuruh beli, disuruh menjual mobil Penter tahun 1997. Nah, ada teman muhid di Lenggul Baliga, berdomisi di mana, di Tocong Sari, telepon saya. Nah, diom-sew, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya, mobil itu saya parkir di garasi, terus saya lihat kan, si orangnya itu bilang, ini yang mau beli, bukan saya kan, tapi Habib Salim dari Selami. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap teman, karena saya pernah punya guru, Habib Ruti itu guru saya, saya tahun 1987 sampai tahun 1990, waktu saya alia, saya mondek di, Kodok Satren di Batul Mutali ini, di tarungan, di Nahrowi. Jadi, saya diarikan saja, diarikan tadi itu, setiap hari minggu itu, saya selalu ikut, apa itu, rutinan, tempat yang ikuti, Sipuguro sama rutin Alhadap. Jadi, dua hal itu yang saya ikuti, selamat 3 tahun saya ikut Habib Ruti. Sudah lebih dari 5 menit. Terus, terus, gak apa-apa. Melatu yang menarik, yang bilang, saya tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu, di mobil saya, itu pas dari Jumat. Setelah, setelah, ada istri saya, ada, Uwibin yang jadi, apa itu, berjongsi ini namanya, Tafsen. Terus, suat, suat. Suat, saya bilang, ini Suat, tolong Jumatanku, bareng-bareng itu. Ternyata Habib Salim itu bilang, Musafir itu, dari Selawi ke sini, saya bilang, itu terserah inti, untuk Musafir itu, dan yang penting saya sudah mengingatkan. Habib Suat, kalau saya kasih makan, saya berikan makan, itu mau grill sampai, lebih dari jam makan, ya sudah waktu, asal sudah selesai. Habib itu ada, Habib, ada satu sel, yang memang, tidak surat, suat, tidak berusah biasa. Hal itu yang menjadikan, keyakinan saya, bahwa ternyata, tidak mungkin, kalau terlihatkan jendam itu, syariat tidak akan, tidak melakukan. Jadi, pasti, bahwa itu bukan, terlihat Rasul. Jadi begitu. Astagfirullahalai, ternyata jendam mereka, tak pernah padam terhadapku. Tapi, aku tidak mengerti, kenapa justru kalian, yang harus menjadi sasaran, terlalu. Ternyata jendam, sihat. Sihah. Sihah. Terima kasih telah menonton!